Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan pemerintah memastikan Ibu Kota Nusantara siap menggelar upacara peringatan HUD ke-79 Republik Indonesia. Pemerintah juga memastikan fasilitas dan infrastruktur di IKN siap untuk digunakan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara diakui akan menjadi salah satu tonggak percepatan pembangunan infrastruktur yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Pemerintah memastikan Ibu Kota Nusantara siap menggelar upacara peringatan HUD ke-79 Republik Indonesia. Bahkan kesiapan pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN sudah mencapai 95 persen. Pelaksanaan upacara HUD RI di IKN ditandai dengan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara pada 10 Agustus. Tak hanya sebagai bagian dari rangkaian bulan kebangsaan, kirap bendera pusaka juga menjadi langkah awal dalam transisi pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaima Sepinggan Balikpapan, bendera pusaka dan teks proklamasi langsung dibawa menuju istana negeri di Ibu Kota Nusantara. Tak hanya di Jakarta, kirap bendera pusaka dan teks proklamasi disambut antusiasme ribuan masyarakat yang ingin melihat langsung untuk pertama kalinya bendera pusaka dan teks proklamasi dibawa keluar dari istana negara di Jakarta. Namun di tengah kesiapan pelaksanaan upacara bendera, pemerintah mengakui belum selesainya sejumlah infrastruktur utama seperti Bandara VVI-PDIKN membuat pemerintah harus mengubah rencana yang telah disusun. Pemerintah terpaksa mengalihkan kedatangan para tamu dan undangan yang akan mengikuti upacara ke Bandara Sepinggan, Balikpapan. Nantinya, para tamu dan undangan akan menggunakan puluhan bus yang telah disiapkan pemerintah untuk menuju ke IKN. Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan ratusan unit kendaraan mewah yang akan digunakan para tamu negara menuju IKN. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN, kita masih menghadapi kendala sana prasana transportasi. Oleh karena itu, tantangannya bukan hanya jumlah mobil. Tantangan yang paling karena terbatas, maka kita akan menggunakan bus. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Di tengah keyakinan dan antusiasme masyarakat menyambut pelaksanaan upacara bendera di IKN, kepastian kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara ke depan masih jadi pertanyaan banyak pihak. Pasalnya, pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto. Dikawatirkan banyak pihak tidak akan menjadikan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai prioritas utama. Pemerintah ke depan disebut banyak pihak lebih mengutamakan program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Bahkan, pemerintah telah memasukkan anggaran program makan bergizi gratis dalam RAPBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Meski demikian, pemerintah presiden Joko Widodo miakini, pemerintah Prabowo-Gibran akan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam era RAPBN 2025 dalam pembahasan antara pemerintahan Jokowi dengan tim transisi Prabowo-Gibran. Hingga saat ini, pemerintah masih mengandalkan pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui anggaran pendapatan pelancar negara atau APBN. Sejak tahun 2022 hingga 2024, pemerintahan presiden Joko Widodo bahkan telah mengelontorkan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara sebesar Rp72,5 triliun. Secara rinci, pemerintahan Jokowi mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Anggaran pembangunan IKN meningkat drastis menjadi Rp27 triliun dalam APBN 2023. Sementara dalam APBN 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp40 triliun. Tak hanya mengandalkan APBN pemirsa, pemerintah juga terus berupaya untuk menarik investasi asing ke IKN. Salah satunya dengan membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Lantas bagaimana strategi Satgas Percepatan Investasi menarik investasi asing di IKN? Kita simak informasinya berikut ini. Presiden Jokowi Dodo terbaru resmi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 25 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN. Kepres membentukkan Satgas Percepatan Investasi IKN ini ditandatangani Presiden Jokowi 5 Agustus 2024. Dalam Satgas ini dijelaskan, dalam rangka Percepatan Persiapan, Pembangunan, Pemindahan, serta Pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Pengembangan Perekonomian Indonesia Sentris, Menteri Investasi Bahli Lahadalia ditunjuk sebagai Ketua Satgas. Salah satu butir Kepres tersebut disebutkan bahwa investasi juga mengakomodir sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan. Dalam pasal 5, tertulis struktur kepengurusan Satgas yakni Bahli Lahadalia Menteri Investasi ditunjuk sebagai Ketua Satgas, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Wakil Ketua dan Wakil Otorita IKN Firdaus Dewilmar ditunjuk sebagai Sekretaris Satgas IKN. Sementara itu dalam Kepres disebutkan tugas Satgas Percepatan Investasi IKN mulai dari peningkatan koordinasi kebijakan OIKN dengan kementerian menyelaraskan ketersediaan lahan hingga pengawasan dan pelaksanaan investasi di IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono menilai Kepres nomor 25 tentang percepatan investasi IKN akan sangat membantu penyelesaian mega proyek kawasan Ibu Kota baru ini. OIKN berharap Satgas yang diketuai Menteri Investasi Bahli Lahadalia ini bisa melakukan sinkronisasi investasi dengan menarik investor sebanyak-banyaknya. Tentang percepatan pemohonan IKN, nah para investor pelopor ini adalah para perusahaan-perusahaan nasional, perusahaan-perusahaan merah putih yang total sekarang nilai investasinya yang dikomit dan sudah berjalan adalah 51,5 triliun rupiah dan ini menjadi penarik, menjadi fondasi bagi terus berlanjutnya investasi termasuk dari investasi asing yang berasal dari PMA nantinya. PLT Kepala OIKN yang juga Menteri PWPR Basuki Hadi Mulyano mengakui realisasi investasi di IKN menjadi prioritas saat ini. Hal ini diperkuat dengan pembentukan Satgas Percepatan Investasi. Sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN, Basuki mengaku pihaknya diminta untuk fokus pada minat investasi yang telah masuk sebelumnya dan tidak ada target khusus untuk mencari investor bar. Menuruh Basuki, hingga saat ini otoritas Ibu Kota Nusantara secara keseluruhan telah mengantongi setidaknya 472 letter of intent atau surat pernyataan minat investasi di IKN. Namun dari jumlah tersebut yang dipastikan layak hanya 220 letter of intent di mana dari jumlah tersebut otorita IKN telah mengakurasi kembali. Sehingga dihasilkan 60 investor prioritas yang tengah diproses untuk bisa dipercepat realisasinya. Otorita Ibu Kota Nusantara menerangkan jumlah investasi swasta yang masuk ke IKN pada tahun ini mampu menembus angka 100 triliun rupiah. Saat ini nilai investasi yang telah terrealisasi mencapai 51,35 triliun rupiah. Pembentukan Satgas Investasi IKN diharapkan mampu mendongkrak dan mendorong percepatan investasi di Ibu Kota Nusantara. Di tengah keraguan banyak pihak Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan untuk melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara selepas periode Presiden Joko Widodo Usai. Prabowo bertekad tak hanya melanjutkan proses pembangunan IKN, pemerintahan yang akan dipimpinnya dipastikan akan menyelesaikan pembangunan IKN hingga rampu. Walau tak berlatar belakang ilmu teknis, Prabowo yakin pengalamannya dalam berbagai pembangunan di Indonesia dapat menjadi dasar untuk mengawal pembangunan IKN hingga tuntas. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya, kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana Ibu Kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya ya, saya bukan hati teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus. Sementara itu, pemerintah memastikan akan terus menggenjot investasi dengan optimisme tinggi. Hingga Juni 2024, realisasi investasi swasta di IKN mencapai 51,35 triliun rupiah dengan sebagian komitmen 28 perusahaan. Pemerintah meyakini investasi swasta di IKN akan terus bertambah, terlebih pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang diyakini akan menarik minat investasi di IKN, salah satunya hak guna usaha yang mencapai 190 tahun. Presiden Jokowi Dodo menyatakan, pemberian hak guna usaha lahan di Ibu Kota Nusantara hingga mencapai 190 tahun dalam dua siklus, bertujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara juga diakui sesuai dengan Undang-Undang IKN. Menurut Jokowi, investasi besar di IKN sangat diperlukan lantaran anggaran pendapatan dan belanja negara digunakan hanya untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan. Adapun pembangunan sarana dan perasarana lain di IKN, sumber dananya berasal dari para investor. Kondisi ini diakui Jokowi menjadi alasan agar investasi di IKN memiliki daya tarik yang besar bagi para investor. Aturan ini juga dibuat agar otorita IKN bisa menjaring lebih banyak investor ke IKN. Ya itu sesuai dengan Undang-Undang IKN yang ada, kita ingin memang OIKN, otoritas IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Karena yang dibangun dari APB itu hanya kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam maupun luar negeri. Pembangunan Ibu Kota Nusantara diakui menjadi salah satu tonggak percepatan pembangunan manusia, kebijakan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur di Indonesia. Semangat kemerdekaan yang berkobar di Ibu Kota Nusantara diakini akan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus berkarya dan berinovasi demi kemajuan bangsa. Dengan mengusung tagline Smart Sustainable Forest City, Ibu Kota Nusantara akan menjadi kota cerdas yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Terima kasih telah menonton!